Naif, tapi tidak sepantasnya ibu dituduh seperti itu. Gak mungkin ibu berbuat seperti itu. Ibu gak sejahat itu. Tega-teganya, Murina mengatahi ibu seperti itu. Bu, aku juga yakin kau, Bu. Ibu mana mungkin ngelakuin itu, Bu. Aku juga percaya, kalau misalkan ibu bawa kakuan itu, masa ibu juga nyakitin diri ibu sendiri? Mas. Kamu sengaja ya? Kamu sengaja bawa ibu ke sini, supaya ibu selalu dihina sama mama kamu? Kamu gak boleh mikir kayak gitu? Aku gak punya niatan sama sekali untuk menyudutkan Bu Narsi. Mau minta maaf sama ibu. Mah, tunggu, ma. Ngapain sih, Andi? Belain orang-orang itu? Aku kan harus buru-buru ngilangin jejakku sebelum ketahuan polisi. Mama harus selesaiin masalah ini. Bu Narsi itu ibu mertua aku. Kita harusnya hormatin dia. Jaga dia, bukan yang mama sudutin seperti ini. Ayo, ma minta maaf. Eh, cuma satu-satunya dia orang luar di rumah ini. Siapa lagi yang berani bawa racun tikus ke rumah ini kalau bukan dia? Nah, bu, bilang apa barusan, bu? Rancun tikus. Ibu tahu dari mana, bu, kalau pakai racun tikus? Kita semua gak ada yang ngomong di sini. Ya, ya, saya ya tebak-tebak aja. Biasanya orang kalau diracuni pakai racun tikus, ya kan? Bisa aja. Masih banyak bu racun yang lain. Kenapa harus racun tikus? Bisa racun serangga. Tapi tebakan ibu bener banget, bu. Apa jangan-jangan ibu tahu sesuatu ya? Hei, kalian ini memang keliwatan ya. Sudah numpang di sini. Kok bisa-bisanya mojokin saya? Hah? Malah pernah mendus saya? Menculik intan. Sekarang mendus saya? Meracuni kalian semua? Hah? Dan anak-anak sendiri juga. Malah ikut-ikutan memojokin mamanya.